Konsep desainnya, mau kaya apa kota itu? Dengan kriteria-kriteria, kemarin yang dipresentasikan oleh Bapak Menteri Bapak Penas, kajian tentang perlu tidaknya. Diberikan tiga opsi kalau mau pindah. Kelihatannya perlu pindah. Kalau mau pindah, ada tiga opsi, Bapak-Bapak sudah tahu kan, diambil opsi ketiga, keluar Jawa. Kami mempersatikan sedikit konsep desainnya dengan kriteria, misalnya saya ambil dari kajiannya Bapak Penas, ASN kalau itu as itis seperti yang ada sekarang harus pindah, kan itu kota pemerintahan, jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya harus pindah. Kalau seperti apa adanya jumlah yang sekarang, itu butuh sekitar 1,5 juta orang pindah. Itu baru ofisialnya, padahal menurut rule of thumb, sekarang boleh gini kan, kalau rule of thumb-nya, itu satu orang pindah, itu pengikutnya tiga sampai lima orang. Misalnya yang ngelayani BBM, kan pasti orang butuh SPBU, ada yang ngelayani Alphamart, ada yang di, ya kan, untuk kehidupan seseorang saya, Bapak pindah kan butuh Alphamart, butuh belanja, butuh SPBU, nah itu kira-kira tiga, kalau ilmu perkotaannya, untuk itu, kalau itu berarti ada kebetulan 40 ribu minimal hektare lahan. Tapi kalau momen ini dipakai sebagai rasionalisasi official atau ASN, sekitar 870 ribu orang, 870 ribu berarti sekitar 3 juta. Kalau itu yang akan dipindah, berarti betul 30 ribu hektare. Nah kami sudah studi itu, dengan studi Astana, Washington DC, Canberra, Brasilia, itu tim kami dari PU, juga dengan ATR dan Enas juga, itu sudah membuat desain kota Pancasila, gitu kan. Jadi ada sirip-siripnya lima, supaya nggak berdebat. Jadi ini kalau avenue-avenue kan, biasanya di Malang itu ada avenue-avenue. Jalur-jalur utamanya itu Pancasila. Di masing-masing ujungnya ada masjid, mistiklalnya, ada gerejanya, ada ibu. Jadi semua tertampung di dalam itu, itu salah satunya. Kalau lokasinya di mana, baru kriterianya, ada kira-kira 10 kriteria. Pertama dia, yang diutamakan adalah aman dari kebencanaan. Dua, untuk penyebaran ekonomi dia harus di tengah kira-kira. Tapi juga tidak terlalu dekat dengan perbatasan. Kalau kotanya tengah-tengah Indonesia itu ternyata Mamuju. Ini Mamuju itu termasuk di dalam ring of fire. Di Palu dan sebagainya, jadi nggak layak. Kalau agak yang ke-Selatan sendiri, Makasya. Tidak punya lahan 30-40 ribu. Karena sudah ada, satu tadi, kebencanaan. Yang kedua, ada tanah yang sekian ribu hektare. Ada sumber daya airnya. Ada harus dekat pantai atau akses ke pantai. Walaupun tidak harus di tepi pantai, tapi tidak harus mempunyai akses ke pantai. Karena kita negara maritim. Dan sedang ada kursus lainnya. Tengah-tengah karena kita ingin menyebarkan pertumbuhan ekonomi. Pak, untuk yang satu setengah juta tadi itu, dia keseluruhan kementerian lembaga atau keseluruhannya? Berarti semua keseluruhan kementerian lembaga akan diangkut ke Ibu Kota Baru? Terus secara pembangunan gedung DPR gimana, Pak? Iya, Pak. Yang artinya gedung DPR yang sekarang ini dihentikan? Terutama pembangunannya. Sekarang kemana? Saya enggak tahu. Sekarang enggak. Apa ada yang mau rencana? Lokasi pasti masih belum ya, Pak? Belum. Bukan saya enggak mau ngasih tahu. Saya sini belum tahu persis. Apakah di Kalimantan Tengah, apakah di Kalimantan Timur. Saya mengarah kemana, Pak? Ke situ. Ke Kalimantan. Ya. Karena itu pukulau yang paling aman. Itu dari presentasinya BPMKG.